Pemirsa Anda kembali bersama kami di Metro Siang saat ini kita masukin dalam segmen at large dimana persidangan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dan juga dugaan perintangan penyidikan ini terus bergulir Minggu ini saja pemirsa sidang sudah bergulir sejak hari Senin kemarin Apa saja kira-kira hasil dari setiap persidangannya kita akan simak datanya berikut ini Yang pertama adalah terkait dengan sidang yang digelar pada tanggal 12 Desember 2022 Pada saat itu terdakwa Putri Candrawati ini statusnya sebagai saksi pada saat sidang di tanggal 12 Desember 2022 Setidaknya ada 8 poin yang kami rangkum dari pengakuan Putri sebagai saksi tanggal 12 kemarin Yang pertama adalah Putri menjelaskan bahwa almarhum Brigadir Yosua ini bukanlah karungga atau kepala rumah tangga dari Sambo dan juga Putri Karena memang berdasarkan keterangan dari sejumlah ajudnya yang sudah diperiksa Menganggap mengatakan bahwa almarhum Yosua ini adalah sebagai kepala rumah tangga Karena untuk nominal operasional rumah tangga ini semuanya dikelola, digunakan atau ini berada di tangan almarhum Yosua Tapi untuk hal itu status Yosua sebagai karungga ini betul-betul dibantah oleh Putri Candrawati Berikutnya adalah Putri membantah pernyataan Eliezer yang mengatakan ada kehadiran sosok wanita misterius Di rumah dari Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati Ketika itu Putri Candrawati tiba lebih dulu dengan wajah yang marah Begitu kemudian Ferdi Sambo juga menyusul dengan wajah marah Tidak lama kemudian keluarlah wanita misterius yang tidak dikenali oleh Richard Eliezer dan juga yang lainnya Dalam kondisi menangis hal ini pun dibantah oleh Putri Candrawati Poin yang ketiga adalah Yosua dua kali ingin mengangkat Putri Ini terjadi pada saat di rumah Magelang, Jawa Tengah Untuk angkatan yang pertama ini Yosua menurut kesaksian Putri ini adalah sendirian ingin mengangkat Putri Tapi kata Putri ia menolak, ia ketika merasa nanti sudah enakan ia akan berjalan sendiri naik ke lantai dua Kemudian upaya Yosua yang kedua adalah dengan mengajak terdakwa Richard Eliezer Meminta bantuan terdakwa Richard Eliezer tetapi lagi-lagi ini ditolak Poin yang keempat adalah Yosua menawarkan diri menyetrika baju anak Putri Candrawati Karena kalau kita ingat beberapa waktu lalu beredar foto pada saat itu Almarhum Brigadi Yosua ini sedang menyetrika pakaian begitu Tetapi dikatakan oleh Putri Candrawati itu adalah permintaan atau inisiatif dari Almarhum Yosua Poin berikutnya adalah terkait dengan tembakan di Duren 3 Putri mengaku ia mendengar beberapa kali tembakan begitu Dan responnya pada saat itu ditanyakan di persidangan bagaimana respon Putri ketika mendengar ada beberapa kali tembakan Putri hanya memajamkan mata dan menutup telinganya tanpa ada upaya untuk merindungi diri Mengapa Putri melakukan hal itu? Karena berdasarkan pengakuan Putri pada saat itu ia merasa kondisinya kurang enak badan Sehingga ia hanya bisa melakukan upaya semaksimal mungkin menutup mata dan menutup telinganya Kemudian Putri juga mengaku bahwa dirinya diperkosa oleh Yosua Almarhum Yosua bahkan dibanting ke bawah sebanyak 3 kali Sekali lagi ini adalah berdasarkan pernyataan dari Putri Candrawati Kemudian Putri juga membantah bahwa ia memiliki hubungan khusus, hubungan spesial dengan Yosua Dan juga Putri mengatakan tidak pernah minta perlindungan LPSK Hal ini pun untuk poin yang terakhir ini juga mendapatkan pertanyaan dari pihak Majelis Hakim Karena tidak mungkin LPSK ini menunggu keterangan atau ingin meminta keterangan dari Putri Candrawati Kalau tidak ada permintaan perlindungan dari Putri kepada LPSK Ini yang juga menjadi bahan pertanyaan Berikutnya, kita menuju ke sidang tanggal 13 Desember 2022 Ini adalah pada saat itu Barada Richard Eliezer menjadi saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati Yang pertama adalah Eliezer mengatakan Putri tepis tangan Yosua saat akan mengangkat tubuhnya Ini adalah masih berkaitan dengan upaya Yosua yang ingin mengangkat tubuh Putri Candrawati di rumah Magelan Jawa Tengah Terkonfirmasi bahwa Putri, terkonfirmasi bahwa Eliezer disitu juga diajak oleh Almarhum Brigadir Yosua Untuk membantunya mengangkat badan Putri Tetapi pada saat itu Putri menepis tangan Yosua Berikutnya, Eliezer menunjukkan bukti foto Sambo saat memberikan HP kepada dirinya Muncul sebuah pertanyaan, kok bisa ada foto itu ya? Ternyata Eliezer mengatakan pada saat kejadian, pada saat Sambo memberikan HP kepada Eliezer Eliezer ini sedang melakukan perbincangan atau sedang chatting dengan tunangannya Dan ia memberikan bukti, mengatakan bahwa ia sedang bersama dengan Sambo dengan cara mengirim foto Dan disitu terlihat jelas bahwa ada HP yang diberikan, kemudian ada nomor kartunya Dan Eliezer juga menunjukkan bukti foto itu kepada pihak Majelis Hakim Berikutnya, Eliezer juga sempat berdoa agar Sambo berubah pikiran Sehingga tidak jadi untuk mengeksekusi Yosua Kemudian Eliezer juga mengaku kaget bahwa ada sebuah lemari di rumah Ferdi Sambo ini Ternyata isinya banyak dengan senjata Masih terkait dengan keterangan dari Eliezer saat menjadi saksi Bahwa Eliezer mengatakan ia diperintahkan oleh putri untuk membersihkan jejak sidik jari Sambo Dari barang Yosua Pernyataan Eliezer ini juga dikonfirmasi oleh terdakwa lainnya Yang berstatus sebagai saksi pada saat tanggal 13 Desember 2022 Yaitu Ricky Rizal Sedangkan untuk kuat ma'ruf disebut oleh Ricky Rizal hanya mondar-mandir saja di lokasi pada saat itu Di sisi lain pemirsa, Eliezer juga mengaku ada kebohongan yang ia buat pada tanggal Di BAP tanggal 5 Agustus 2022 Ia mengaku pada saat itu ia berbohong tanpa ada tekanan dari pihak manapun Dan perlu diketahui bahwa di BAP tanggal 5 Agustus 2022 Atau di tanggal 5 Agustus 2022 Tepatnya Richard Eliezer ini masih didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara Yang disiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo Berikutnya Eliezer juga merasa terdoktrin dengan skenario Sambo Sejak tanggal 8 Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 Sehingga Eliezer mengatakan perlu usaha keras butuh waktu yang cukup lama Untuk betul-betul mengingat bagaimana kondisi, bagaimana kejadian yang sebenarnya Pada saat di rumah Magelang atau bahkan di rumah Saguling dan juga sampai di rumah Durem III Pemirsa terkait dengan pengakuan dari Eliezer ini juga ada sejumlah bantahan Kita akan atau bahkan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Eliezer yang mengakui berbohong Berikut ini Tanggal 5, saudara di BAP menyampaikan dalam BAP tersebut bahwa saudara tidak menembak Nanti kami perlihatkan ke Yang Mulia Siap Bapak Yang menembak adalah terdakwa semuanya Benar tidak? Di tanggal 5? Iya Kenapa saudara? Masih bohong Bapak Iya kenapa saudara berbohong? Karena masih bohong aja Bapak Iya bukan, saya tanya siapa yang suruh berbohong lagi Tidak ada yang suruh Tidak ada yang suruh Baik Pada saat itu saudara dalam tekanan tidak? Tidak ada Tidak dalam tekanan? Masih berbohong? Masih berbohong Masih berbohong Selama satu bulan Bapak saya berbohong Saya tanya yang ini bukan skenario Iya Saudara masih berbohong? Masih berbohong Di tanggal 5? Tidak ada yang suruh berbohong? Tujuan saudara berbohong untuk apa? Tidak ada tujuan untuk berbohong. Ada beberapa pernyataan dari Richard Eliezer yang kemudian direspon oleh Sambu dan juga Putri. Kita akan melihat ada beberapa poinnya. Yang pertama soal pernyataan Eliezer yang mengatakan bahwa Putri menyuruh dirinya untuk membersihkan sidik jari Sambu. Ini juga dibantah oleh Putri Candrawati. Berikutnya Ferdi Sambu meminta Eliezer untuk tidak melibatkan istrinya Putri Candrawati kemudian Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Bahkan secara langsung juga Ferdi Sambu ini di kesempatan yang berbeda ketika pemeriksaan saksi Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sambu mengucapkan atau menyampaikan permintaan maafnya kepada Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nah soal bantahan Putri yang mengatakan tidak pernah beri perintah Eliezer untuk membersihkan sidik jari Sambu. Kita akan dengarkan sekali lagi berikut ini. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunya Yosua. Tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari. Karena saya adalah Bendahara Umum Pengurus Pusat Bayangkari. Karena saya mempunyai tanggung jawab selaku Bendahara Umum Pengurus Bayangkari untuk intern organisasi Bayangkari. Karena ini merupakan dokumen organisasi Bayangkari yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kita tinggalkan sidang di tanggal 13 Desember 2022. Kita menuju ke sidang tanggal 14 Desember 2022. Pada saat itu hakim ini meminta keterangan sejumlah ahli. Kalau kita lihat ada sejumlah ahli yang dihadirkan. Di antaranya adalah ahli puslapor, kemudian DNA, kemudian biologi, poligraf, balistik, dan juga digital forensik. Untuk beberapa ahli ini sidangnya digelar tertutup. Dengan tujuan supaya keterangan yang nanti diberikan ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat umum yang ingin berbuat kriminal. Berikutnya hasil lainnya adalah dari pemeriksaan para ahli. Diketahui ada 10 selongsong peluru. Rinciannya adalah 8 peluru ini dari senjata Glock dan 2 ini dari senjata HS. Berikutnya adalah hasil uji poligraf. Hasil uji poligraf ini ditengarai kepada 5 terdakwa Putri Candrawati, Ferdi Sambo, kemudian Richard Elias dari Kirizal dan juga Kuat Maruf. Ini hasilnya berbeda-beda. Tapi yang perlu diketahui bahwa tingkat akurasi untuk uji poligraf ini adalah sebesar 93%. Nah hasilnya apa? Hasilnya untuk terdakwa Kuat Maruf ini terindikasi jujur saat ditanyai apakah dirinya memergoki persetubuhan Putri dan Yusua. Ia menjawab tidak. Untuk jawaban ini dia jujur. Tapi untuk hal lain ia terindikasi bohong saat ia bilang tidak melihat Sambo menembak Yusua. Kemudian untuk terdakwa Ricky Rizal. Ini hasilnya semuanya adalah positif di uji poligraf yang hasilnya ada dia jujur. Jujur saat dia mengatakan tidak ada yang menyuruh dia mengamankan senjata Yusua. Dan saat mengatakan tidak melihat Sambo menembak Yusua. Kemudian untuk terdakwa Richard Elias yang juga sekaligus menjadi Justice Collaborator juga terindikasi jujur. Saat mengatakan tidak memberikan keterangan palsu soal menembak Yusua. Untuk terdakwa keempat. Ferdi Sambo ini terindikasi berbohong saat mengatakan tidak ikut menembak Yusua. Sementara terdakwa terakhir terdakwa kelima. Putri Candrawati terindikasi berbohong saat mengatakan tidak berselingkuh dengan Yusua di Magelang. Bahkan sebagai catatan pada saat menjawab ini dikatakan Putri Candrawati menjawabnya dengan menangis. Berikutnya materi pertanyaan uji poligraf ini adalah hasil diskusi antara ahli poligraf ini yang melakukan pengecekan dengan penyidik. Dan juga ada sebuah pertanyaan mengapa isu perselingkuhan ini menjadi substansi pertanyaan dalam uji poligraf. Pada saat ini dikatakan bahwa isu perselingkuhan ini wajib ditanyakan merupakan titipan dari Kasubit 1 atas nama Wira. Ini adalah sidang tanggal 14 Desember 2022 pemirsa. Berikutnya adalah sidang tanggal 15 Desember 2022. Ini sidang perintah penyidikan dengarkan keterangan saksi Mahkota. Dimana pada saat itu kemarin Irfan Witianto menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Irfan Witianto mengganti DVR pada saat pengakuannya itu ya tanpa surat perintah dan ia membayar pakai uang teman. Begitu ini juga dikonfrontir juga ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan di sisi lain Agus membantah bahwa perintah Irfan untuk mengganti DVR CCTV di Kompleks Sambo. Pemirsa ada momen unik ketika, momen tertentu ya ketika Jaksa Penuntut Umum menyentil atau bisa dikatakan memarahi mengingatkan saksi Irfan Witianto kemarin supaya dalam tanda kutip tidak cengengesan saat memberikan keterangan. Kita dengarkan bersama. Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman-teman aja Pak? Ya, anggota polisi atau apa? Bukan Pak. Tahu alamanya dimana? Tidak Pak. Ya teman gak tahu alamanya. Kok percaya banget teman, bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini, saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Orang lain pakai embanking menurut keterangan apung. Siap. Betul kan? Siap. Iya menurut. Kan nanti saya ganti Pak. Hah? Kan nanti saya ganti. Bukan masalah yang saudara, bukan ditanya saudara ganti atau enggak. Nanti ditanya lagi mana, betul gak saudara ganti buktinya kan susah. Kenapa harus dia teman itu anggota polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa saja Pak. Bisnis. Ya kan kita teman saja Pak. Kok jangan ketawa, ini lho menggelitik lho ini. Siap. Membayar lho. Siap. Sehingga terjadi tindak-tindak, jangan ketawa, ketawa. Siap? Siap. Ya omir saya itulah ringkasan sidang Verdi Sambo CS sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Dan untuk hari ini tanggal 16 Desember 2022 juga kita ketahui bersama masih berlangsung persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Irfan Widyanto. Sementara demikian at large untuk saat ini saya kembalikan ke rekan Gemah. Silahkan Gemah. Baik, terima kasih Reno Reksa atas pemaparan Anda.